Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Wa hadah wassalatu wassalam Alamanlah Nabiya Ba'dah Amma Ba'd Yang saya hormati Ketua Wakil Ketua BDM Bajunegoro Ada Kiai Haris dan juga Ustaz Wandi Kemudian juga Ketua BCM Kedungadem Dan yang mewakili Dari BCM Kepuh Maru Bapak-bapak Yang dimilihkan Allah Untuk Majelis Tarjih Karena Majelis Tarjih itu pada Keilmuan Gak cukup semangat di Majelis Tarjih Kalau punya semangat kosong dengan ilmu Ya jadi ketahuan orang Sehingga Saya akan menyampaikan Tentang Hasil Kisah Muhammadiyah 7 menit Insya Allah Nanti yang 3 menit Untuk membahas Sedikit dari program Tarjih Pimpinan Daerah Muhammadiyah Bajunegoro Muhammadiyah Itu pakai hisap Pakai apa? Hisap Ini diskusinya panjang Saya langsung singkat saja Muhammadiyah itu pakai hisap Artinya sudah tidak pakai Rukyah Hisapnya Muhammadiyah Itu hisap Hakiki Hisap Hakiki itu sebagai lawan dari Hisap Orfi Bedanya apa? Kalau hisap Hakiki itu Menghitung Posisi Bulan Secara Faktual Yang ada di Langit Itu hisap apa? Hakiki Tapi kalau hisap Orfi Itu model Penanggalan Hijriah Berdasarkan hisap Tapi Tidak menggambarkan Posisi Bulan Yang berada di Langit Secara Faktual Sehingga hasil hisap Orfi Itu terkadang Berbarengan Dengan hisap Hakiki Terkadang Terlambat Terkadang Mendahului Hisap Orfi Itu dipakai Oleh Keraton Yogyakarta Ada aliran Namanya Abugi Rebu Wagi Dan hisap Orfi Itu Pak Modelnya Setiap Bulan Yang ganjil Itu selalu Tiga Puluh Yang genap Itu Dua sembilan Karena usia Bulan Komariah Atau hijriah Itu Kalau tidak Dua sembilan Tiga puluh Untuk bulan Ramadhan Bulan Ramadhan Itu bulan Genap Atau bulan Genjil Bulan Genjil Bulan Yang keberapa Pak Alhamdulillah Masih ingat Jangan-jangan Lupa Karena bulan Ramadhan Itu bulan Yang ke sembilan Berarti ganjil Usianya selalu Tiga Tiga puluh Tapi Kalau hisap Hakiki Itu tergantung Posisi Bulan Tergantung Posisi apa Bulan Itu Bisa Dua sembilan Bisa Tiga puluh Jadi tidak ada Penanggalan Tiga satu Atau Dua lapan Sebagaimana Dalam kalender Masyahi Atau Meladiyah Berarti hisap Muhammadiyah Itu hisap Hakiki Ingat-ingat Hisapnya Namanya hisap Hakiki Bukan Orfi Kriterianya Wujudul Hilal Kriterianya apa Wujudul Hilal Wujudul Hilal Itu Menentukan Bulan Baru Yang penting Dia Wujud Yang penting Apa Wujud Tidak perlu Memiliki Ketinggian Sekian Derajat Tidak Tidak Harus Potensi Imkan Wuryah Itu Wujudul Hilal Wujudul Hilal Dalam Muhammadiyah Itu Harus Memenuhi Tiga syarat Atau Kriterian Yang pertama Terjadi Ijtimak Ijtimak Itu Kalau Bahasa Ilmu Astronomi Disebut Konjungsi Maksudnya Apa Di setiap Bulan Komari Kalau Mau Terjadi Bulan Baru Itu Selalu Terjadi Ijtimak Yaitu Matahari Dan Bulan Berada Di dalam Satu Garis Itu Diistilahkan Ijtimak Atau Konjungsi Berarti Syarat Pertama Harus Terjadi Ijtimak Atau Konjungsi Dulu Yang Kedua Ijtimak Atau Konjungsinya Itu Koblal Gurub Koblal Gurub Itu Sebelum Matahari Terbenam Tidak Boleh Setelah Matahari Terbenam Itu Yang Kedua Yang Ketiga Ketika Matahari Terbenam Piringan Bulan Yang Bagian Atas Berada Di Atas Ufuk Artinya Hilal Punya Sudah Sudah Wujud Bagaimana Cara Mengetahui Kalau Dipingkir Laut Mengamati Bagaimana Matahari Terbenam Matahari Itu Semakin Masuk Ke Dasar Laut Semakin Masuk Masuk Nanti Ketika Matahari Sudah Hilang Itu Kelihatan Hilal Itu Disebut Apa Pujudul Hilal Itulah Yang Dihitung Berapa Ketinggian Derajatnya Ketinggian Dan Juga Elongasinya Berapa Itu Tiga Syarat Pujudul Hilal Dalam Muhammadiyah Jadi Hisapnya Muhammadiyah Hisap Hakiki Kriteriannya Wujudulilal Yang Pertama Terjadi Ijtimah Yang Kedua Koblal Huruf Yang Ketiga Ketika Matahari Terbenam Hilal Wujud Di Atas U Ufuk Itu Paling Tidak Sudah Bergeser Kalau Mungkin Muhammadiyah Model Semangat Itu Bagus Yang Penting Muhammadiyah Hisap Sudah Cukup Tidak Perlu Ditanya Hisap Hakiki Wujudulilal Itu Ilmunya Pelik Dan Jendengan Cukup Hisap Sudah Hisap Tapi Sekarang Karena Duduk Sebagai Pimpinan Tidak Boleh Jawabannya Mau Hisap Saja Harus Hakiki Terus Wujudul Hilal Kriterianya Tiga 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 Sudah Terjadi Ijtimak Ijtimak Nya Kombal Luruh Kemudian Piringan Bulan Sudah Wujud Di Atas Ufuk Ketika Matahari Terbenam Kalau Kita Lihat Dalam Maklumat Pimpinan Pusat Muhammadiyah Tentang Penetapan Hasil Hisap Satu Ramadan Satu Sawal Dan Sepuluh Tulhijah 1445 Ini Sudah Saya Download Tadi Ketika Saya Mau Kesini Karena Saya Tidak Menyiapkan Materi Yang Satu Ramadan Ini Kita Lihat Ramadan 1445 Hijriah Ada Empat Poin Yang Disampaikan Poin Pertama Pada Hari Akad Legi 29 Saban 1445 Hijriah Bertepatan Dengan 10 Maret 2024 Masehi Istimak Jelang Ramadan Terjadi Pada Pukul 16 Lebih 7 Menit Lebih 42 Detik Artinya Terpenuhi Kriteria Wujudul Lila Terpenuhi Sudah Terjadi Istimak Di Hari Akad Akad Legi Tanggal 10 Maret Yang Kedua Tinggi Bulan Pada Saat Matahari Terbenam Di Yogyakarta Itu Plus Kosong Kosong Derajat Lebih 56 Menit 28 Detik Artinya Hilal Sudah Wujud Atau Belum Sudah Wujudnya Ada Satu Derajat Ada Satu Derajat Tidak Ada Satu Derajat 0 Derajat Lebih 56 Menit 28 Detik Ini Cacat Poin Poin Penting Sehingga Kalau kita Lihat Sehingga Kalau kita Lihat Pemerintah Itu Menggunakan Rakyatul Hilal Rakyatul Hilal Itu Melihat Visibilitas Bulan Pada Tanggal 29 Dalam konteks Ramadan Itu Pelaksanaan Rakyatul Dilakukan Tanggal 29 Sakban Dalam Pelaksanaan Rakyat Pasti Menggunakan Kisah Minimal Untuk Menentukan Tanggal 29 Dan Nanti Pemerintah Atau Kemenang Akan Melakukan Sidang Isbat Mulai Jam 5 Nanti Secara Public Itu Mendengarkan Pemaparan Tim Kisah Dari Kemenang Setelah Maghrib Itu Nanti Dilakukan Sidang Tertutup Dan Mendengarkan Informasi Dari Tim Rakyatul Yang ada Sekitar Kalau Tidak Salah 135 Titik Di Seluruh Kawasan Indonesia Itu Bagaimana Keterangan Mereka Ada Yang Melihat Hilal Atau Tidak Kemudian Ditutup Dengan Konferensi Paris Yang nanti Akan Disampaikan Oleh Menteri Agama Itu Proses Rakyatul Hilal Di Indonesia Tapi Pemerintah Sekarang Menggunakan Kriteria Mabins Kriteria Mabins B Brunei Darussalam I Indonesia M Malaysia S Singapura Di Antara Ketetapannya Pak Kalau Ketinggian Hilal 0 derajat Itu Tidak Mungkin Imkanu Rakyat Sampai 2 derajat 2 derajat Imkanu Rakyat Yang Bisa Itu Ketinggian Hilal 2 derajat Lebih 2 derajat Lebih Dan Titik Elongasinya 3 Derajat Tapi Kalau Orang Awam Sudah Bilang 3 derajat Ini Untuk Yang Mendalami Ilmu Kisab Jadi Ketinggian Kisabnya Ketinggian Dalam Hasil Kisabnya Ketinggian Hilal 2 derajat Titik Elongasinya 3 Derajat Itu Dari Sini Kalau Kita Lihat Kisab Muhammadiyah Karena Kriterinya Hanya Wujud Hilal Ketinggian Hilal Cuma 0 0 Derajat Lebih 56 Lebih 28 Detik Terpenuhi Kriterinya Mabims Atau Tidak 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 Kemudian Di Mabims Disaratkan Ketika Ijtimak Ijtimak Itu Minimal 8 jam Dari Terbenamnya Matahari Ijtimak Kita Pukul Berapa Pak 4 4 sore 10 10 Berapa Pak Jam 5 Kurang Lebih Setengah 6 Lebih Sekarang Jam 5 Berapa 50 Berapa sidang isbat, wong hasil hisap sudah demikian artinya sudah tidak memenuhi kriteria kenapa kok buang-buang anggaran gitu, nah itu saya enggak mau kesana pak, hasil hisap sudah jelas nggak mungkin nggak mungkin apa bisa dilihat tapi tetap sebagai mekanisme pak meskipun biayanya besar tetap dilakukan sidang isbat, sehingga kalaupun ada tim rukyah kemenak bilang melihat hilal persasiannya diterima atau nggak? tidak diterima, tidak memenuhi persyaratan yang sudah ditetapkan oleh Mabims sehingga pemerintah akan melakukan istikmal, istikmal itu apa? mengenapkan usia bulan syakban menjadi 30 hari, sehingga besok ini apa? masih tanggal 30 syakban, nah kita karena kriteria Muhammadiyah wujudul hilal sehingga meskipun belum ada satu derajat maka tetap diputuskan pak, bahwasannya 1 Ramadan 1445 Hijriah jatuh pada hari Senin Pahin ke tanggalnya 11 Maret 2024 Hilal sudah wujud di seluruh kawasan Indonesia kecuali Maluku Utara, Papua, Papua Barat dan Papua Barat Daya berarti di sana belum wujudul hilal lah kok tetap diancurkan puasa Senin pak, kenapa? karena wilayatul hukmi pak, Indonesia ini dihukumi satu wilayah gitu, meskipun di sana belum belum apa wujudul hilal, ya kira-kira nanti malam karena dengan memulai terawah ini saya harap taamir PCM, PRM bisa menjelaskan kayak ya saya jelaskan gitu, kalau gak bisa 100% minimal member lah, mendekati gitu nah kalau gak bisa buka Youtube, tadi wajelis pustaka sudah itu pak, sudah sebenarnya promosi itu sayangnya Youtube saya itu banyak dinikmati di luar Bujundu Guru dan di luar apa pak? di Sulawesi, Kalimantan dan seterusnya yang sering nonton dan saya beberapa, sering pak diundang ternyata cuma lewat Youtube gitu dari PDM Jumbang, PDM Ojokerto, PDM Rembang, itu memantau dari Youtube mereka tertarik oh ketarjian di Bujundu Guru itu luar biasa, padahal saya dalam hati saya ketawa pak apanya yang luar biasa gitu pokoknya saya ngajak orang ngaji tarjir saja bingung kok sebagian, oh saya sudah gak bisa ngikuti, daripada gak ngaji sekalian gitu yang sebagian memang apa pak? ya tidak ada minat itu, ada minat semangat tapi ketika ngaji, oh daripada gak paham ya sudah lebih baik apa? gak ngaji sekalian gitu nah itu, apa? problem tarjir yang ada di Bujundu Guru, meskipun majist tarjir ini berat pak harus berpikir gitu betul-betul paham masalah tidak cukup modal semangat plus modal keuangannya juga menipis pak, jadi repot sekali tapi mudah-mudahan kalau bapak-bapak dari PRM, PCM ini mendukung, sering menyuarakan kalau Muhammadiyah harus back to the tarjir kalau back to Muhammadiyah oke kita sudah sepakat dan sekarang lebih spesifik lagi back to tarjir kembali pada tarjir sehingga pemahaman keagamaan kita itu betul-betul dalam dan apa yang dikeluhkan oleh pimpinan pusat Muhammadiyah Majlis Tarjir dalam Monas di Pekalongan kemarin ya dua minggu yang lalu itu Majlis Tarjir itu produknya sudah luar biasa banyaknya tapi permasalahan kita sosialisasi banyak warga Muhammadiyah pimpinan HPT Jilid 1 saja belum punya gimana mau paham tarjir buku saja nggak ada kok gimana pak katanya suruh tanya pak jendela semuanya sudah punya HPT Jilid 1 pak sudah alhamdulillah tapi masih di toko gitu mungkin sekian ya karena saya sudah ditegur lagi nanti bisa dikembangkan dalam tanya-jawab kurang lebihnya mohon maaf Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh